Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? I hope you're fine and healthy Alhamdulillah nana, hari ini kita bisa belajar kembali mata pelajaran tematik Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu Tema 9, subtema 3, pembelajaran kedua Mengenai karya seni rupa daerah Sebelum ustadzah lanjutkan, mari kita awali dengan membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak, silakan disimak dan jangan lupa dicatat Karya seni rupa daerah disebut juga sebagai seni rupa tradisional Karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah tersebut Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni rupa daerah lainnya Karya seni rupa daerah juga dipengaruhi oleh corak seni tradisional Nah, corak seni tradisional itu terdiri atas karya seni rupa dua dimensi Dan karya seni rupa tiga dimensi Nah, apa perbedaannya? Silakan disimak Karya seni rupa dua dimensi memiliki ciri-ciri Yakni memiliki ukuran panjang dan lebar Seni rupa dua dimensi hanya mampu dinikmati dari arah depan saja Contohnya, ada batik, lukisan, poster, dan masih banyak lagi Nah, sedangkan karya seni rupa tiga dimensi Itu memiliki ciri-ciri Yakni memiliki tiga ukuran Yaitu panjang, lebar, dan tinggi Atau memiliki volume Seni rupa tiga dimensi Mampu diamati dari berbagai arah Dan contoh karya seni rupa tiga dimensi Itu ukiran kayu, keramik, patung, dan masih banyak lagi Selanjutnya, ciri-ciri karya seni rupa daerah Yang pertama, bersifat kedaerahan Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah Yang ketiga, mengandung simbol-simbol dan bermakna Yang keempat, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari Yang kelima, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan Serta yang keenam, coraknya dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu daerah Dari beberapa ciri-ciri ini, karya seni rupa setiap daerah pasti berbeda-beda Karya seni rupa daerah juga memiliki fungsi loh Fungsi yang pertama adalah fungsi individual Yaitu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa Yang kedua, sebagai media untuk mengekspresikan cita-cita Pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik Yang kedua, yaitu fungsi sosial Yakni, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan Sebagai media komunikasi, dan juga sebagai media keagamaan Baik anak-anak, selanjutnya Macam-macam karya seni rupa berdasarkan jenisnya Yang pertama, seni rupa murni Seni rupa murni merupakan karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan Tanpa memperhatikan fungsinya Contohnya, lukisan dan patung Lukisan dan patung bisa digunakan sebagai hiasan untuk memperindah ruangan Nah, yang kedua, seni rupa terapan Seni rupa terapan merupakan karya seni rupa yang mengutamakan fungsi Namun, tetap memperhatikan segi keindahannya Misalnya, batik Batik merupakan kain yang memiliki corak tertentu Akan tetapi bisa digunakan untuk baju, tas, dan masih banyak lagi Selain batik, ada juga ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain Alhamdulillah anak-anak Itu tadi materi kita hari ini Pesan Ustada Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!